hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya roy jayono di kelas 1746 sma negeri satu gejayan kabupaten pasurwan jawa timur kali ini saya akan menjelaskan tentang politik etnis selamat nyasikan oke politik etnis adalah politik balas budi kolonial belanda kepada kakyat indonesia latar belakang pelaksanaan politik etnis adalah karena selamat menjaga indonesia pemerintah kolonial belanda sudah banyak sekali mendapatkan keuntungan dari bangsa indonesia politik etnis diusulkan oleh golongan liberal di parlemen belanda pada tahun 1890 van de venter berpendapat bahwa pemerintahan kerajaan belanda politik etnis telah berhutang budi kepada rakyat indonesia dan harus dikembalikan dengan cara memperbaiki nasib rakyat indonesia politik etnis mulai dilakukan di indonesia pada tahun 1901 dengan tokohnya van de venter kebijakan politik etnis terdiri dari tiga bidang yaitu edukasi, irigasi, dan transmigrasi yang pertama edukasi program edukasi atau bidang edukasi itu bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada bangsa indonesia dengan cara mendirikan sekolah-sekolah baru yang kedua irigasi program irigasi ini bertujuan untuk meningkatkan hasil petani penduduk indonesia dengan membangun saluran-saluran irigasi yang ketiga program transmigrasi bertujuan untuk mengurangi kepadatan penduduk di pulau jawa ya mungkin itu ulasan-ulasan dari saya atau penjelasan-penjelasan dari saya tentang politik etnis kalau ada kurang atau salah mohon dimaafkan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.